Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Kali ini akan mengabadikan kegiatan Jumat Berkah dari Alumi 86 SMP Negeri 1 Jepon. Semoga kegiatan ini akan selalu membawa berkah dan manfaat. Amin. Persiapan untuk berbagi rejeki untuk sesama berupa makanan nasi kotak. Kali ini kegiatan berbagi berada di lokasi sekitar Pasar Jepon Kabupaten Blora. Ada pun sasaran utama berbagi diperuntukkan pada kuli pasar, tukang parkir, tukang ojek, kusir kuda, maupun orang yang melintas untuk berbelanja di Pasar Jepon. Tujuan Jumat Berkah adalah alam telah mengajarkan kita tak hanya hidup bersama, namun juga untuk bekerja sama. Sempurnakanlah dengan sedekah, perbaiki ibadah, dan manfaatkan waktu-waktu mustajab, agar semua doa yang kita langitkan terujabah. Amin. Dengan persiapan yang matang kegiatan Jumat Berkah akhirnya terlaksana. Perlu diketahui kegiatan ini dapat terlaksana berkat dorongan Bapak Ibu Guru Alumni SMP Negeri 1 Jepon yang telah memotivasi para alumni untuk selalu berbagi. Dengan kerjasama para alumni 86, dengan mengisihkan sedikit rejekinya untuk dikumpulkan dengan harapan bisa terkumpul untuk digunakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Inilah para alumni dengan sigap membagikan nasi kotak kepada sesama yang melintas di sekitar Pasar Jepon, Kabupaten Belora. Di tengah-tengah hirup ikutnya keramaian jalan sekitar Pasar, para alumni dalam melaksanakan kegiatan Jumat Berkah tetap menjaga protokol kesehatan. Inilah salah satu keperluan para alumni terhadap sesama, di mana saat pandemi ini, banyak saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Semoga dengan sedikit rejeki ini bisa membuat hati mereka berbahagia. Terima kasih. Saya coba. Bapak, cepat perka? Oke. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Pak, pak. Bagus, ya? Oke, oke. Tidak lah. Bapak, sahabat. Sambut. Bapak. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.